ayul zimah halakota syekhi fitadris wal ikro'i ida amkan apa ayul zimah mana nek konsisten istiqomah ngaji majelisnya guru sejudina mangkat sejudina orang atau pindah-pindah pernah mereneh merana gantau ganti enggak kata mba hasim cara nek ngaji ngaji tek jadi istiqomah kalau mau ganti di sana cari waktu yang lain itu caranya seperti itu bahkan mulanya nyewun sewu jadi gurunya juga harus istiqomah harus istiqomah Hai kenapa istiqomah itu butuh muridaya istiqomah gurunya istiqomah sebab kata mba simfa innaulaya ziduhu illa khairan wa taksilan wa adaban wa tafdilan sebab dengan istiqomah ngaji itu itu menjadikan tambahnya kebaikan mempercepat hasilnya ilmu dan itu menunjukkan kita berakhlak wa tafdilan dan mengangkat keluhuran kita daripada seminggu ningkene seminggu ningkana seminggu ningkana seminggu KB diuteri memang kedelennya bagus tapi itu justru tidak menunjukkan adab tidak mempercepat keberhasilan belajar tidak memberikan kebesaran pada diri kita justru orangnya bunglon dan dikaya mau ke sekolah ya sekolah ya satu mondok ya satu jangan seminggu ni pondok kye seminggu pindah seminggu sekolah kye seminggu ya orang lulus lulus orang bakal hasil mulanya dalile kia ini ku naik anak santri beke mondok rong tahun jaluk pindah mondok telung tahun jaluk pindah dalile apa dalile wong ngeduk sumur cung kong kye nisbate wong ngeduk sumur wis enggal anjok sumber loko ditinggal dadak ngeduk anjar ia modale ake waktune ake tenagane ake tapi ora oli oli sumber banyak itu dalile kiai itu di kaya nyewun sewu kaya kaya bikin anak pulau wah lagi ngamuk banyak jaluk pindah wah jaluk pindah bah sing pertamanya nilir boyo ngamuk dewek jaluk kuduk nilir boyo waduh saiki lagi ngamuk jaluk pindah ini pindah nih dalwa pasuruan mondoknya kabib waduh ngamuk maning wis sampai ngeregani wis bah ada cerita bikin wis bah pokoknya nyong mondok nilir boyo sampai akhir tahun dengan syarat sehari kirimane samene atus bih jadi bikin ini nyewun sewu wesle mingguan mah bocah kuliah itu kalah untung bapaknya sultan aduh padahal adi nih dipayi pitung atus sejuta kadang saulah noranteng tapi singaranya bikin wis wis tak turut ibe jaranya wis ora papa nyong inget jare kiai kiai pokoknya anggar anak ngondok jaluk apa bayi payen mesti gusti Allah mai weh dalile pak coba nih anaknya kalimi kaya kue langsung wis lah kan balik bis parkiran bis karonyong itu kan itu tak geceki pak hai 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 ban jadi apa kalau ngomong big ya gue kalau dalilew bikon kiwong lagi ngeduk sumur Hai masa mbak ke separoh Hai pindah ngeduk ya kapan asli ya dulu mudeng-mudeng jurnabela pada bekar bukesi lah jadi mulanya apa tenggeriki ayul zima khala kota saihi ini ngajik itu sih ngajik ajak gonta kaya wong sekolah ya ajik siji wong mondok ya siji masa kitab durung hatam boyong pindah ini kainnya durung anu pindah ora bakal hasil mulanya delengan tapi kadang wongnya bocasing badeng-badeng ini kadang jawabnya kayak pindah jawabnya lah nyongta pan melu kaya fuad hasim kuad hasim albuntatnya kan pondoknya kaya pak loncat 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 itu jadi dalil kango bocasing dablek nyongta pan melu kaya kiai fuad kaya mondoknya kaya kue baik dadi alim dadi pinter kue biasanya bocasing dablek kue dalilnya kaya kue padahal yang kaya itu tidak bisa menjadi dalil tapi itu keben kebetulan aja gitu kan karena memang anaknya wong alim dongane mustajam anaknya dadi ini anaknya kalimi kaya kue ora dadi selamat menikmati Terima kasih.